Intro Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau DPD PPNI Polewali Mandar melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus PPNI masa bakti 2019 hingga 2024. Di lantai 2 kantor Bupati Polewali Mandar, Senin 4 November 2019. Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, Asisten, Perwakilan Kepala OPD, Instansi Vertikal, Organisasi Profesi, serta pengurus dan anggota PPNI se Polewali Mandar. Sebagai satu-satunya organisasi profesi di lingkungan keperawatan, PPNI memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan dan mewujudkan keperawatan sebagai suatu profesi yang mandiri dan tangguh. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua DPD PPNI Sulawesi Barat, Arman, dan disaksikan oleh Ketua DPD PPNI Polewali Mandar, Jamaludin Eskep. Ketua DPD PPNI Polewali Mandar, Jamaludin Eskep, dalam sambutannya mengatakan, PPNI selaku organisasi profesi perawat merupakan perwujudan dari jiwa dan semangat profesi keperawatan sesuai tujuan PPNI, yakni meningkatkan kemampuan manajemen profesi perawat itu sendiri dalam mengembang tugasnya. Sementara itu Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar yang membuka kegiatan ini dalam sambutannya mengatakan, pemerintah memberi dukungan kepada organisasi profesi seperti PPNI dalam rangka mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. PPNI diharapkan dapat bersinergi dengan program pemerintah Polewali Mandar. Pemurus PPNI harus kalau perahunya ini yang berjalan di atas koridor yang benar, itu harus disimplokan dengan PERDA Polewali Mandar, harus disimplokan dengan RPJU, D Polewali Mandar. AI melanjutkan akan meningkatkan kesejahteraan para perawat dengan mengusulkan formasi untuk CPNS dan berupaya memberikan upah yang layak bagi perawat yang mengabdi sebagai tenaga honorer sesuai kemampuan keuangan daerah. Pelantikan pengurus PPNI 2019 hingga 2024 juga dirangkaikan dengan seminar workshop dengan tema Keperawatan Nira, STR, dan PKB Online. Tim Liputan, Wartakom Info SP, Polewali Mandar Bersambung Info Bersambung Info Terima kasih.